Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua dimanapun kalian berada gimana kabarnya bertemu lagi dengan saya Sudrajat Santama dan selamat datang kembali di Zio Studio nah pada tutorial kali ini saya akan membuat ilustrasi seperti ini di software Adobe Illustrator pertama buka dulu file kemudian klik new kemudian buat ukuran yang menjadi 4000 x 3000 kemudian klik ok dan kita akan buat terlebih dahulu dari rectangle tool seperti ini ya teman-teman nah untuk stroke nya kita hilangkan nah kita buat seperti ini oke kita kecilkan lagi ya teman-teman nah seperti ini kemudian tahan ALT kita turunkan ke bawah seperti ini kemudian tahan lagi ALT oke kita putar tahan shift seperti ini oke kemudian yang ini kita naikkan ke tengah seperti ini ya teman-teman kemudian kita keser kita kecilkan seperti ini dan kemudian kemudian yang ini kita duplikat ke bawah kita turunkan seperti ini kemudian yang ini kita duplikat ke sini kita putar kemudian yang ini kita duplikat lagi kita putar lagi seperti ini ya teman-teman kemudian yang ini kita naikkan seperti ini ya teman-teman kita geser seperti ini kemudian yang ini kita geser ke sini kemudian yang ini kita letakkan di sini ya teman-teman dan yang ini kita letakkan di sini kita naikkan sedikit seperti ini ya teman-teman kita duplikat ke atas seperti ini geser sedikit oke setelah itu kita akan tambahkan lagi ini disini teman teman kita tambahkan di windows ini ada namanya brush seperti ini kita seleksi semua objek yang telah kita buat tadi kemudian kita drag ke dalam brush ini teman teman kita klik pattern brush kemudian klik ok dan kita klik ok nah kemudian kita akan membuat lingkaran ya teman teman kita ambil disini ada ellipse tool kemudian tahan shift dan kita buat lingkaran seperti ini ya teman teman nah kita ubah fillnya menjadi stroke seperti ini kemudian kita klik pattern brush yang kita buat tadi oke kira kira seperti ini ya teman teman kita akan buat satu lagi ya teman teman kita klik lagi disini kemudian langsung saja kita klik pattern brush yang telah kita buat tadi oke kira kira seperti ini teman teman nah kita coba satu kali lagi ya teman teman kita delete semuanya kemudian kita klik ellipse tool kemudian kita tahan shift dan kita buat lingkaran seperti ini kemudian kita klik pattern brush yang telah kita buat tadi oke teman teman semuanya beginilah hasilnya dan saya akhiri dulu video kali ini sampai bertemu lagi pada video saya yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time selamat menikmati